Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mencari KPK dan FPB dari 2 bilangan Tetapi sebelumnya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Nah, langsung saja KPK dan FPB dari 15 dan 20 Bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB? Kita dapat menggunakan pohon faktor Kita langsung saja, 15 Kita harus membagi bilangan ini yang akan dicari 15 dan 20 dengan bilangan prima Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang lebih dari angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Contohnya seperti 2, 3, 5, dan seterusnya Sampai sini, paham? Nah, apabila kalian sudah paham, kita dapat melanjutkan 15 dapat dibagi 2 atau tidak? Tidak bisa, karena bukan bilangan genap 15 dapat dibagi 3 15 bagi 3 berapa hasilnya? 5 Nah, sudah dibagi bilangan prima dan hasilnya sudah bilangan prima Kita dapat melanjutkan ke bilangan selanjutnya Apabila hasilnya sudah bilangan prima 20 20 dibagi 2 Hasilnya 10 10 masih bilangan genap Dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 5 Paham? Nah, hasilnya sudah bilangan prima kan? Sehingga kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya apakah? Yaitu menuliskan faktorisasi primanya Perhatikan, 15 3 dikali 5 20 2 2 pangkat berapa? Pangkat 2, karena 2-nya ada 2 2 pangkat 2 dikali 5 Lalu bagaimana, kak, cara mencari KPK-nya? Perhatikan KPK Kita dapat mencari KPK dengan memperhatikan Bilangan yang ada di dalam faktorisasi primanya Kita dalam mencari KPK-nya, kita menulis semua bilangan yang ada di dalam faktorisasi primanya 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 5 5-nya cukup ditulis 1 kali saja ya 2 pangkat 2 2 pangkat 2 sama saja 2 dikali 2 Sama dengan 4 4 4 dikali 3 Dikali 5 5 dikali 3 berapa? 5 15 15 dikali 4 Sama dengan 60 60 Sehingga KPK dari 15 dan 20 adalah 60 Nah, selanjutnya FPB Bagaimana cara mencari FPB-nya? Kita juga memperhatikan faktorisasi primanya 3, 5, 2 pangkat 2, dan 5 Dalam FPB kita hanya menggunakan yang keduanya mempunyainya Seperti 5 5, 20 Ada 5, 15 Juga ada Sedangkan 3 Tidak dipakai Karena hanya dipunyai 15 20 tidak mempunyainya Dan 2 pangkat 2 Hanya dipunyai 20 15 tidak punya Sehingga FPB-nya adalah 5 Nah, sehingga KPK dan FPB dari 15 dan 20 adalah KPK-nya 60 Dan FPB-nya adalah 5 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila ada yang ingin memberikan saran kak Bagaimana sih cara kakak Cara kakak Supaya penjelasan kakak Lebih mudah dipahami oleh kalian Silahkan tulis di kolom komentar juga Insya Allah akan kakak baca Apabila ada kesempatan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya